Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi terkini terkait dengan platform Merdeka Mengajar ya, pelatihan mandiri PMM Bapak Ibu disini ada informasi ya, bahwa topik supervisi akademik sudah tidak bisa diakses mulai 22 Maret 2024 ya Bapak Ibu silahkan ya, apabila Bapak dan Ibu sedang berproses untuk topik supervisi akademik Silahkan ya, jangan sampai melebihi tanggal 22 ya Atau tanggal 22 Maret 2024 sudah tidak bisa diakses Bapak Ibu silahkan diperhatikan ini Jangan sampai nanti kita mempelajari topik supervisi akademik Ternyata di tengah jalan Bapak Ibu ya tidak bisa melanjutkan Nah ini diperhatikan Kemudian yang kedua, Bapak Ibu disini ada rekomendasi belajar ya Untuk topik-topik yang disarankan oleh pusat ya Karena rekomendasi ini disusun berdasarkan ya Sebagai rekomendasi belajar berdasarkan rapor pendidikan Satuan Pendidikan Anda Bapak Ibu silahkan, ini adalah rekomendasi dari pusat yang sesuai dengan rapor pendidikan kita Atau rapor pendidikan Bapak Ibu ya, di sekolah Bapak dan Ibu Silahkan, ini juga bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu ya Contoh ini adalah rekomendasi rapor pendidikan bagi Satuan Pendidikan saya ya Inspirasi yang pertama adalah ragam konten pengembangan diri terkait visi dan misi Satuan Pendidikan Yang kedua adalah implementasi pembelajaran pada murid ya terkait visi dan misi Satuan Pendidikan Yang ketiga adalah referensi kebijakan terkait visi dan misi Satuan Pendidikan Kemudian disini juga ada Bapak dan Ibu untuk progres topik sebelumnya Disini saya sudah mengerjakan projek penguatan profil pelajar Pancasila SMK Disini sudah tak pelajari semua ya, 5 dari 5 modul Saya tinggal lanjut ke aksi nyata Nah Bapak dan Ibu disini adalah contoh ya, aksi nyata yang siap saya laksanakan Nah Bapak dan Ibu jangan lupa nanti disini ada panduannya ya Atau perdomanya, Bapak Ibu silahkan dibaca dengan baik perdomanya Ya disini ada tombol selangkapnya silahkan dipilih Disini topik aksi nyata saya adalah merancang atau memodifikasi modul projek guru Disini ada 6 poin yang harus saya perhatikan sebelum saya melakukan aksi nyata Misalnya nomor 1 menentungkan tema, topik, dan dimensi profil pelajar Pancasila yang dipilih untuk kegiatan projek Pastikan pemilihan sesuai dengan kebutuhan konteks satu pendidikan Anda Yang kedua, rancang atau modifikasi modul projek sesuai kondisi satu pendidikan Anda Yang ketiga, pastikan komponen-komponen penting modul projek sudah terpenuhi Yang keempat, praktekkan modul projek yang sudah Anda buat di kelas Pilihlah beberapa pertemuan untuk dipraktekan, kemudian minta lakukan balik Yang kelima, mintalah umpan balik atau refleksi dari murid secara tertulis dengan menggunakan cara sendiri Atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar Yang keenam, unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi modul projek yang akan Anda buat Modifikasi dan dokumentasi kegiatan pembelajaran Yang kedua, umpan balik atau refleksi dari murid Katatan Bapak dan Ibu, aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi Namun, pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran Bapak-Ibu, ini adalah enam poin yang harus Bapak-Ibu perhatikan ya Dalam melakukan aksi nyata Kemudian, kita juga bisa mengganti ya Topik aksi nyata ini dengan cara klik tombol ganti Kemudian kita pilih Di sini untuk topik projek pengantian profil pelajar mancasila SMK Ada empat Ya, ada empat pilihan Silahkan pilih nomor satu, dua, tiga, atau empat Masing-masing memiliki rincian berbeda-beda Apabila kita ingin mengganti, silahkan Bapak-Ibu bisa klik pilih Atau kita ingin membaca dulu rinciannya, Bapak-Ibu ya Silahkan diklik rincian Kemudian, Bapak-Ibu baca, pahami yang mana yang paling sesuai Ya, kalau ingin berpindah, Bapak-Ibu silahkan lihat pilihan lainnya Kalau sudah, Bapak-Ibu silahkan klik selanjutnya Kemudian ikuti langkah berikutnya Bapak-Ibu, itu informasi dari saya ya Untuk membuat aksi nyata di BMM Jangan lupa, Bapak-Ibu Ya, diperhatikan poin-poin tadi ya Dan jangan lupa, disini ada rekomendasi topik yang sudah ada di BMM Berdasarkan rapor pendidikan Satu pendidikan Anda Bapak-Ibu, terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Klik loncengnya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh